Dua dalam bentuk fisik, fisik ya, hard copy, jadi ditandatangani bermaterai itu namanya model B penyerahan. Yang kedua adalah model B jumlah atau rekapitulasi. Kemudian, satu lagi namanya model B1 KWK persorangan itu adalah dukungan yang ditandatangani oleh masyarakat. Tetapi yang harus kami terima sebenarnya kalau Juknis 534 ini adalah dalam bentuk file digital yang diunggah di dalam selon. Yang kami dapat unggah nanti melalui selon juga selon. Yang hadir saat ini adalah dua bukti fisik ini yang seharusnya kami terima di selon ini paslon belum mampu serahkan. Kenapa kemudian paslon belum mampu serahkan? Karena paslon harus menyelesaikan dulu dokumen tersebut, pengimputannya di dalam aplikasi selon, baru kemudian melakukan submit, baru kemudian file model B penyerahan itu dan rekapitulasi jumlah dukungan itu keluar. Itu yang tidak dapat dilakukan oleh operator. Itu yang akan kami tunggu sampai dengan 2023-2059. Makanya kami menyarankan kepada OLO untuk segera menyelesaikan. Segera menyelesaikan karena informasi progres yang kami lihat dalam aplikasi selon kami ini kurang lebih sampai 25 persen, baru 25 persen. Bagaimana dengan keluhan tim paslon yang mengatakan bahwa ada kendala koneksi dengan aplikasi Pak? Ya, itu bukan hanya di selayar terjadi. Di ini terjadi keluhan tersebut bukan hanya di selayar, bahkan terjadi di seluruh Indonesia. Dan ini sudah dibunyikan di KPURI. Pimpinan kami di KPURI sudah paham dengan kendala kondisi tersebut. Dan kemungkinan besar, kemungkinannya catatan, kemungkinan besar. Ini akan ada surat dinas yang akan dikeluarkan oleh KPURI. Entah bunyi atau petunjuknya bagaimana kami belum bisa memastikan. Apakah kami bisa menerima secara manual? Itu tergantung sebentar. Tergantung surat dinas itu nanti. Ya, KPU kan kita berbicara demokrasi Bang. Berarti secara faktual kita melihat ada dukungan. Dan dukungan ini berasal dari masyarakat. Itu adalah aspirasi masyarakat yang tidak boleh dikebelakangkan hanya persoalan koneksi jaringan. Ya, justru kalau menurut saya KPU membatasi hak-hak demokrasi masyarakat untuk mengajukan calonnya melalui jalur persorangan hanya gara-gara persoalan jaringan. Ya, silon ini adalah sebuah teknologi yang dibuat untuk sebenarnya bukan untuk menyusahkan orang. Tetapi justru silon ini adalah memudahkan. Memudahkan bagi pasangan calon, memudahkan juga untuk melakukan verifikasi, administrasi. Karena untuk melihat kegandaan dukungan 10.118 ini susah kalau kita tidak menggunakan aplikasi. Apakah dia sudah punya KTP di kecamatan A, kemudian punya KTP di kecamatan B. Kalau itu kami lakukan secara manual ini agak susah. Makanya aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap kegandaan, terhadap KTP yang tidak dukungan dan tidak memenuhi syarat. Contohnya, TNI Polri. Kenapa bisa memberikan dukungan? ASN. Bagaimana kami bisa melakukan pendeteksian terhadap dukungan tersebut kalau tanpa melalui aplikasi? Pak, untuk menjadi presiden, saya ingatkan BKPU ini menjadikan fasilitas untuk pasangan ini untuk menyelesaikan administrasi di sini. Itu sebenarnya, kan tidak ada masalah juga sebenarnya itu. Perlakuan-perlakuan seperti ini kan biasa kami lakukan. Sama ketika... Terima kasih telah menonton!